Sebuah tangan hijau besar menghentikan petir. Bilahnya berhenti dan berhenti di atas kepala Li Kingshan. Beberapa helai rambut merah rontok. Frenzit Blatt menjerit kaget. Baru sekarang Li Kingshan melihat penampilan Frenzit Blatt. Dia tidak berbeda dari surau wanita pada umumnya, tapi wajahnya sangat cerah dan flamboyan. Rambut merah panjangnya bergelombang, dan tubuhnya lebih tinggi darinya. Dia mengenakan armor seratus bunga dan memancarkan aura pembunuh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat roh senjata yang sebenarnya. Pedang naga terbang, pedang rahang darah, dan senjata lainnya memiliki spiritualitas tertentu, namun tidak memiliki kecerdasan. Jiwa pedang bunga liar menatapnya dari atas, setengah memuji dan setengah mengejek, tulangmu cukup keras, jangan buang waktuku, cepat mati. Ujung bilahnya tiba-tiba menekan ke bawah, memotong tulang harimau, menimbulkan suara benturan logam. Li Qingshan merasakan sakit yang menusuk di tangannya. Darah mengalir di lengannya, berubah menjadi nyala api. Dia terkejut sekaligus gembira. Dia terkejut karena iblis lembu yang menempa kulitnya telah dihancurkan, namun dia sangat gembira karena pedang itu benar-benar merupakan senjata suci yang langka. Kamu hanya senjata, dan kamu berani berbicara begitu sombong. Kocok. Retakan hitam menyebar di antara jari-jari Li Qingshan. Aura bilahnya hancur, dan bilahnya berdengung. Kekuatan seperti ini. Frenzit Blatt terkejut. Dia ingin mencabut pedangnya, tapi tangan Li Qingshan memegangnya dengan kuat. Merusak. Li Qingshan berteriak, tetapi sebelum dia bisa memuntahkan angin puyuh, Frenzit Blatt sepertinya telah memperkirakannya dan menendang wajahnya. Kepala Li Qingshan sedikit miring, dan angin puyuh menyapu Frenzit Blatt, menciptakan selokan sepanjang ribuan kaki. Jadi kamu bukan Asura, kata pedang gila. Mengapa kamu mengatakan itu, kata Li Qingshan. Serangan Raja Asura tidak bisa dilihat dengan mudah. Frenzit Blatt menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia menginjak wajah Li Qingshan dan mengeluarkan pedangnya, lepaskan. Tanah di bawah altar pengorbanan Asura tiba-tiba runtuh, dan retakan muncul di permukaannya. Li Qingshan melebarkan sayap poeniksnya dan terbang ke langit. Dia bertanya, apakah Raja Asura memiliki kekuatan yang sama besarnya denganku? Ototot di lengannya terikat saat dia menggenggam pedangnya dengan erat. Bila panjang itu bergetar tanpa henti, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Dia sudah tahu bahwa pengalaman pertempuran dan keterampilan jiwa pedang bunga berserk jauh di atas miliknya. Jika dia membiarkan jiwa pedang bunga berserk menampilkan teknik pedangnya, dia mungkin tidak akan mudah untuk menghadapinya. Mengandalkan naluri bertarungnya, dia membuat pilihan terbaik, jangan pernah melepaskannya. Itu hanya kekerasan. Bunga liar mekar. Jiwa pedang bunga yang hirup ikut mendengus dingin, dan ujung pedang seperti bunga tiba-tiba mekar. Pola pada tubuh pedang mengalir, dan gelombang cahaya pedang berkembang, menyelimuti Li Qingshan. Ini disebut kekuatan luar biasa, getaran iblis kerbau. Li Qingshan mengertakan giginya, tapi dia tidak peduli dengan cahaya pedang yang jatuh ke tubuhnya. Sebaliknya, dia menuangkan seluruh kekuatan getarannya ke dalam pedang. Berengsek. Sosok jiwa pedang bunga yang hirup ikut bergetar, dan samar-samar terlihat, tampak sangat tidak stabil. Kekuatan tremor iblis kerbau dapat menghancurkan kehampaan, dan juga dapat menembus tubuh pedang untuk mengguncang jiwa pedang. Dan ketika cahaya pedangnya mendarat di tubuh Li Qingshan, ia tidak dapat menembus iblis sapi yang menempa kulitnya. Dia dipenuhi dengan kebencian, bagaimana kulit anak nakal ini bisa begitu tebal. Sebagai jiwa pedang, dia tidak bisa meninggalkan pedang, dan semua kahliannya yang luar biasa harus ditampilkan dengan pedang. Sekarang tubuh utamanya dijebak oleh Li Qingshan, dia seperti harimau yang giginya dicabut. Meskipun dia sangat ganas, dia tidak bisa menunjukkan kekuatan membunuh yang seharusnya dia miliki. Dia sangat menyesal. Dia seharusnya tidak begitu ceroboh pada awalnya, membiarkannya meraih ujung pedang. Huff, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa memblokir ujung pedang, tapi kamu ingin melukaiku hanya dengan cahaya pedang. Li Qingshan menutup matanya rapat-rapat, dan kulitnya berubah menjadi hijau. Dia mengaktifkan Oxdemon Forges Ishide secara ekstrim, dan seolah-olah dia kuat, biarkan dia menjadi kuat. Kamu pengecut, lepaskan dan bertarunglah denganku. Jangan berpikir kamu bisa membuatku mengakui kamu seperti ini. Jiwa pedang bunga yang hirup pikuk sangat cemberut. Dia belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Diam, jalang. Saya sudah berada dalam posisi yang tidak terkalahkan. Hanya orang idiot yang mau melepaskannya, kata Li Qingshan. Di langit, pria dan pedang itu terjerat saat mereka saling memarahi. Terkadang mereka bangkit, dan terkadang jatuh, menyebabkan para asura di bawah menatap dengan kaget. Tiba-tiba, seperti meteor yang melesat melintasi langit, ia jatuh terlebih dahulu ke gunung, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Gunung itu runtuh, menciptakan kawah besar. Di dalam kawah, Li Qingshan mencengkeram gagang pedang dengan erat dan menikamnya ke tanah. Jiwa pedang bunga yang hirup pikuk memukul dan memarahinya, tapi dia hanya bisa menahannya dalam diam. Ekspresinya sekuat banteng yang keras kepala. Mengaktifkan empat oks di menterji, kulit hijau menahan semua kerusakan. Kekuatan tak berujung melonjak dari tanah, dan gaya gravitasi yang kuat dilepaskan dari telapak tangannya, membuat jiwa pedang bunga yang hirup pikuk mustahil untuk membebaskan diri. Gelombang kekuatan yang bergetar terus melonjak ke dalam pedang, perlahan-lahan menghancurkan perlawanan jiwa pedang bunga yang gila. Dia hanya membuang segalanya dan mengaktifkan transformasi iblis sapi dengan sekuat tenaga. Li Qingshan tiba-tiba merasakan perasaan misterius yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia bukan lagi manusia, melainkan seekor banteng. Itu bukan karena cara budidayanya, tetapi karena ia masih anak sapi sejak ia dilahirkan. He he, bukankah aku besar di kandang sapi? Li Qingshan mengejek dirinya sendiri di dalam. Dia menekan jiwa pedang bunga yang hirup pikuk secara naluriah dan menenggelamkan dirinya dalam perasaan misterius ini. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi agak bingung, dan sikapnya mulai berubah. Itu menjadi lebih berat dan lebih dalam, sementara kekejaman iblis harimau, kedamaian roh penyu, dan keanggunan burung finiks perlahan-lahan surut. Garis keturunan iblis lembu beredar dengan liar di tubuhnya, dan tanduk melengkung di kepalanya semakin memanjang. Kepala hijaunya memanjang dan membesar, menjadi seperti kepala lembu. Tubuhnya yang tinggi menjadi lebih berotot dan bertenaga. Kakinya berubah menjadi sepasang kuku besar, dan sepertinya ada sesuatu yang muncul di balik pantatnya. Kalau dipikir-pikir, itu sebenarnya adalah ekor lembu. Dia tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melenguh. Suara lemuhannya agak berat, seolah-olah berasal dari kedalaman bumi, bergema di pegunungan. Dia memahami bahwa sembilan transformasi iblis dan ilahi saat ini sedang menjalani transformasi baru. Ternyata, selain keseimbangan, dia juga bisa mendorong transformasi hingga batasnya. Menggunakan berbagai kemampuan iblis lembu itu semudah makan atau minum. Khususnya, iblis sapi menempa kulitnya, dan kekuatan bumi, membuat lapisan hijau tampak meresap ke dalam kulitnya. Dia tidak perlu menggunakannya sama sekali. Ketika seberkas cahaya tajam mendarat di atasnya, mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan kehendak Tuhan bumi. Bahkan jika transformasi lainnya diabaikan, kekuatannya menjadi lebih besar. Mengepalkan tangannya dengan erat, pedangnya tidak lagi memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Lupakan saja, kalau begitu aku akan mengakuimu. Jiwa pedang bunga yang hirup pikuk tiba-tiba melepaskannya. Li Qingshan diperkuat oleh kekuatan bumi, tapi ternyata tidak. Kekuatannya hampir habis seluruhnya. 1032. Tentu saja aku tidak akan menerima metodemu. Kata jiwa pedang bunga liar. Metode. Cara membunuh adalah dengan menggunakan cara sendiri untuk menyerang kelemahan musuh. Jika saya kalah dari Anda, bolehkah saya menyalahkan Anda karena terlalu kuat dan tidak mau bersaing dengan saya? Balas Li Qingshan. Wildflower Sabresol terdiam dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Lupakan saja, kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan. Aku terlalu picik. Tapi saya menyarankan Anda untuk menempatkan saya di altar pengorbanan Asura. Jika tidak, tanggunglah konsekuensinya. Selesai berbicara, dia melompat ke pedang dan menghilang. Li Qingshan menghela nafas lega. Senjata spiritual semacam ini sungguh tidak mudah untuk ditangani. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa menyerahkan bebek di tangannya. Dia akan bersiap untuk memperbaikinya. Yang mulia, berhati-hatilah. Bunga liar akhir, ini adalah pedang tak menyenangkan yang terkenal dari jalan Asura. Para Asura yang menggunakan pedang ini akan terbunuh atau mati karena kegilaan. Mereka pasti akan mencapai akhir. Yin Qing memperingatkan. Akhiri bunga liar, nama ini terlalu tidak kreatif. Saya pikir lebih baik menyebutnya, Tiger Fang 2. Li Qingshan berkata dengan bangga. Yin Qing merasa tidak berdaya. Kamu hanya peduli dengan namanya. Hari Mao Fang 2, dengan nama jelek ini, jangan pernah berpikir untuk memperhalusku. Jiwa pedang bunga liar meraung dengan marah. Heh, itu bukan terserah kamu. Li Qingshan menekan gagang pedangnya dan menyalurkan perasaan jiwanya ke dalamnya. Pemandangan di hadapannya tiba-tiba berubah. Di ruang yang luas dan tak terbatas, bunga-bunga cemerlang yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dan layu. Jika dilihat lebih dekat, semuanya terkondensasi dari kilatan bilah pedang, memiliki variasi bilah yang tak ada habisnya. Wildflower Sabresol berdiri di antara ribuan bunga. Kamu benar-benar datang. Kamu tidak bisa menggunakan kekerasanmu di sini. Peringatannya bukanlah nasihat yang baik, melainkan sebuah provokasi yang jahat. Dia ingin membalas dendam di sini dan menghapus dendamnya. Jadi bagaimana jika aku datang? Li Qingshan mencoba menarik kembali akal sehatnya. Dia sebenarnya terkunci rapat dalam kehampaan ini, tapi dia tetap tenang. Nak, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku masih bisa membiarkanmu menjadi budak pedangku. Jika tidak, jiwamu akan hancur. Tawa gila-gilaan Flower Sabresol terdengar dari segala arah, bergema di seluruh kehampaan. Hentikan omong kosong itu dan lanjutkan. Sebelum Li Qingshan menyelesaikan kalimatnya, aura pedang melonjak ke arahnya. Dia meninju, dan aura pedang yang memenuhi langit tiba-tiba mengembun menjadi pedang bunga yang gila. Itu dipegang di tangan jiwa pedang bunga yang gila, dan ditebas. Mata Li Qingshan membelalak. Dia tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan betapa hebatnya serangan ini. Tidak mungkin untuk mengelak atau bertahan. Kekuatan spiritual Li Qingshan dihancurkan oleh pedang itu, dan pikirannya rusak. Namun, jiwa pedang bunga yang hirup pikuk tidak mau menyerah. Gelombang niat pedang mengalir ke dalam kesadaran Li Qingshan dan berubah menjadi sosok jiwa pedang bunga yang hirup pikuk. Jiwa pedang bunga yang hirup pikuk berkata dengan bangga, jadilah budak pedangku atau mati. Teknik pedang yang hebat. Li Qingshan memuji. Kekuatan teknik pedang jiwa pedang bunga liar sungguh tak terbayangkan. Itu layak menjadi pedang terkenal di alam Asura. Sebagai perbandingan, rangkaian teknik pedang yang dia pahami sama kasarnya dengan memotong kayu bakar dan menyembeli babi. Ternyata, ini adalah aspek menakutkan dari jiwa pedang bunga yang hirup pikuk. Berbeda dengan dunia luar, ini adalah pertarungan keinginan. Berbagai kemampuan dan teknik sulit digunakan di sini. Namun, dalam ruang niat pedang ini, jiwa pedang bunga yang hirup pikuk bisa melepaskan teknik pedangnya hingga batasnya tanpa batasan apapun. Bahkan Raja Asura tidak akan mampu mengalahkannya di sini. Namun, begitu penyempurnaannya gagal, dia akan memanfaatkan situasi ini dan menyerang lautan kesadarannya. Jika dia ceroboh, dia malah akan dimurnikan olehnya, berubah menjadi apa yang disebut budak pedang. Tiger Fang Tu, kamu pasti banyak bicara. Li Qing Shan tersenyum. Mati. Jiwa pedang bunga yang hirup pikuk berubah menjadi seberkas cahaya dan mengamuk di lautan kesadarannya, akan menjungkir balikkan dunia. Spirit Turtle menekan lautan. Li Qing Shan menutup matanya, dan seekor kura-kura roh muncul di kedalaman lautan kesadarannya. Itu bersinar dengan cahaya redup, memenuhi seluruh lautan kesadarannya dalam sekejap mata. Garis cahaya itu seolah tenggelam ke dalam lumpur, menjadi lesu dan redup. Hal itu segera ditekan. Anda, jiwa pedang bunga yang hirup pikuk sangat terkejut. Berapa banyak teknik yang dia miliki? Siapa bilang aku hanya punya kekerasan? Li Qing Shan menggunakan metode penindasan laut penyuruh, dan sosok penyuruh muncul di sekelilingnya. Cahaya redup menyelimuti jiwa pedang bunga yang hirup pikuk, merembes ke dalamnya helai demi helai. Li Qing Shan berdiri di atas penyuruh dan muncul lagi di ruang niat pedang. Dia ingin secara langsung menekan jiwa pedang bunga yang hirup pikuk. Jangan pernah memikirkannya. Jiwa pedang bunga yang hirup pikuk berteriak. Ribuan bunga bermekaran di ruang niat pedang, mencincang Li Qing Shan dan penyuruh menjadi berkeping-keping. Garis cahaya yang tajam menembus cahaya. Menekan, mata Li Qing Shan tenang. Sosok penyuruh menjadi semakin nyata. Sama seperti itu, itu adalah pertarungan gesekan. Tak satupun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Pada akhirnya, tetap saja Li Qing Shan yang kelelahan lebih dulu. Jika pikirannya terus dirusak, itu akan menjadi beban yang sangat berat baginya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerah untuk sementara waktu dalam menyempurnakannya. Dari segi kemauan saja, jiwa pedang bunga yang hirup pikuk jauh lebih kuat daripada Li Qing Shan. Keuntungan terbesar dari sebuah senjata adalah senjata itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Itu selalu ada di tangan pemenang. Melalui pertempuran tanpa akhir di alam Asura, ia telah mengumpulkan kemenangan yang tak terhitung jumlahnya dan melahap budak pedang yang tak terhitung jumlahnya. Baru setelah itu hal itu menciptakan ruang niat pedang. Namun, senjata pada akhirnya tetaplah senjata. Kemauan tidak bisa langsung diubah menjadi kekuatan. Teknik pedang dan niat pedang keduanya dibatasi oleh kekuatan. Bukan hanya kekuatan musuh, tapi juga kekuatan diri sendiri. Bahkan jika mereka bertarung seratus kali lagi, Li Qing Shan yakin dia bisa menahannya. Akibatnya, selama dia tidak berusaha memperbaikinya, jiwa pedang bunga yang hirup ikut tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia pada dasarnya tidak terkalahkan. Namun, jika itu yang terjadi, senjata yang dia peroleh setelah mengalami banyak kesulitan akan menjadi tidak berguna sama sekali. Dia harus waspada terhadap serangannya setiap saat. Li Qing Shan sangat tidak sabar. Dia menginjak pedangnya dan berteriak, Jika kamu berani melawan, aku akan menghancurkanmu dan mengubahmu menjadi tumpukan besi tua. Jiwa pedang bunga yang hirup ikut mendengus dingin dengan nada meremehkan. Tidak diketahui apakah dia meramalkan bahwa Li Qing Shan tidak akan melakukan hal itu, atau apakah tidak ada yang namanya rasa takut. Dia terbentuk dari niat pedang murni. Di antara asura yang tak terhitung jumlahnya yang dia alami, tidak ada yang takut mati. Paling-paling, aku tidak akan mengganti namamu. Dengan patuh perbaiki saja untukku. Ancaman Li Qing Shan tidak berhasil, jadi dia mencoba menenangkannya. Apakah kamu memohon padaku? Tanya jiwa pedang bunga yang hirup ikut. Aku memohon Anda. Li Qing Shan mengutuk. Dia menyaret pedang bunga yang gila ke altar pengorbanan asura. Dia sedang mempertimbangkan untuk mengganti senjata lain, tapi dienggan melakukannya. Kekosongan niat pedang adalah hambatan terbesar baginya untuk menyempurnakan jiwa pedang bunga yang hirup ikut, namun pada saat yang sama, itu juga merupakan harta karun yang memungkinkan seni pedangnya meningkat dengan cepat. Sementara dia ragu-ragu, jiwa pedang bunga yang hirup ikut berkata, kecuali jika kamu mengganti senjata sampah, tidak ada jiwa senjata yang akan tunduk pada yang lemah. Yang lemah yang menundukkanmu. Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya lagi. Saat amarahku bergejolak, aku tidak peduli dengan untung ruginya. Biarpun aku tidak bisa memurnikanmu, aku bisa menyegelmu dan bahkan menghancurkanmu. Nada bicara Li Qing Shan dingin. Kebetulan aku tidak ingin kembali ke gudang senjata prajurit untuk memakan debu. Aku bisa memberimu kesempatan. Kamu tidak hanya akan menyempurnakanku, tapi aku juga akan mengajarimu seni pedang dan membuatmu lebih kuat. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Li Qing Shan bertanya. 1033. Apakah begitu? Li Qing Shan merenung sejenak, memikirkan kata-kata Ying Qing. Asura yang menggunakan pedang frenzy akhir terakhir akan terbunuh atau mati karena kegilaan. Tidaklah aneh jika mereka dibunuh. Jalan Asura adalah tempat di mana kamu membunuhku dan aku membunuhmu, tapi mati karena kegilaan sangatlah menarik. Ada banyak pembangkit tenaga listrik Asura Pat, dan mustahil bagi siapapun untuk tidak bisa menyempurnakan pedang frenzy yang berakhir terakhir. Namun, setelah disempurnakan, tidak satupun yang memiliki akhir yang baik. Apa yang menyebabkan mereka menjadi gila? Apakah kamu takut? Frenzy Blatt terprovokasi. Sedikit, kata Li Qing Shan jujur. Frenzy Blatt terkejut. Dia tidak menyangka Li Qing Shan akan menjawab seperti itu. Tapi kamu jelas bukan pria yang paling aku takuti. Li Qing Shan tertawa terbahak-bahak. Perasaan jiwanya menembus kekosongan niat pedang. Kali ini, jiwa pedang bunga liar tidak melakukan perlawanan lagi. Dia masih membiarkannya meninggalkan jejaknya pada pedangnya, berhasil menyempurnakan pedang bunga liar yang sekarat. Li Qing Shan mengangkat pedang kegilaan berakhir-terakhir. Ujung pedangnya berkilat, dan dia dengan santai mengayunkan pedangnya. Cahaya bilahnya menyala, dan 10 mil jauhnya, sebuah gunung terbelah dan runtuh. Pedang yang bagus. Mata Li Qing Shan berbinar. Kekuatan destruktif pedang frenzy yang berakhir-terakhir jauh di atas taring harimau. Jika dia menggunakan taring harimau, dia hanya bisa mengayunkannya setelah menghisap cukup darah. Namun, frenzy blade yang berakhir-terakhir hanya membutuhkan ayunan biasa untuk mencapai efek yang sama. Jika dia menghadapi Raja Naga Laut lagi, dia tidak perlu khawatir karena hanya melakukan tiga gerakan. Tentu saja, tapi seni pedangmu terlalu lemah. Anda hanya mengayun secara acak. Frenzy blade kembali mengejek seni pedang Li Qing Shan. Dia memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Ini adalah satu-satunya penyesalan Li Qing Shan. Dia tidak benar-benar menaklukkan frenzy blade dan hanya membentuk hubungan kerjasama yang setara, jadi dia tidak bisa mewarisi kedalaman seni pedang. Namun, dia percaya bahwa seiring dengan peningkatan budidayanya, suatu hari dia akan mampu sepenuhnya menundukkan frenzy blade dan menjadi frenzy blade master yang sebenarnya. Apakah kamu ingin belajar? Saya bisa mengajarimu, kata frenzy blade. Tentu. Tentu saja, Li Qing Shan tahu bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, dan jiwa pedang bunga yang hirup pikuk sepertinya tidak punya niat untuk menyembunyikannya. Saya punya dua metode pengajaran. Yang satu cepat dan yang lainnya lambat. Yang mana yang ingin Anda pelajari? Seberapa cepat jika cepat dan seberapa lambat jika lambat? Kirimkan keinginan spiritualmu ke dalam pedang. Aku akan berdebat denganmu dan mengajarimu langkah demi langkah. Ini lambat. Tidak perlu berkata apa-apa. Saya akan memilih yang lambat. Kerja lambat menghasilkan kerja bagus. Tapi terkadang suasana hatiku sedang bagus, dan terkadang suasana hatiku sedang buruk. Bahkan jika aku memarahimu, kamu harus menerimanya dengan patuh. Baiklah, hentikan omong kosongmu. Bagaimana kamu ingin? Mengajari, aku. Li Qing Shan bukanlah seseorang yang tidak bisa mentolerir beberapa kutukan, tapi berdasarkan sikap frenzy flower blade terhadapnya, dia mungkin tidak akan bisa mempelajarinya bahkan setelah seratus tahun. Kalau begitu pilih yang cepat, saya jamin Anda akan bisa mendapatkan intisari niat pedang tanpa kotoran apapun. Terlebih lagi, ini adalah jurus terkuat dari pedang bunga kegilaan terakhir. Ini dapat secara instan meningkatkan kekuatan pertempuran Anda dan memungkinkan Anda membunuh musuh yang kuat. Ada hal yang bagus. Apa nama gerakan ini? Li Qing Shan tersenyum. Akhir dari fanatik. Sungguh menguntungkan. Menuju ke ujung jalan setelah mengamuk. Li Qing Shan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Seperti yang diduga dari pedang alam Asura. Jebakan ini tidak disembunyikan sama sekali, dan bahkan memberitahunya dengan jelas bahwa melompat ke dalamnya berarti kematian. Tepat sekali. Jika kamu menginginkan kekuatan besar dan teknik pedang yang kuat, bagaimana mungkin kamu tidak mengambil risiko? Kata pedang bunga hirup-pikup dengan nada jahat. Biarkan aku berpikir. Li Qing Shan memejamkan mata dan pikirannya menjadi setenang lautan. Dia membuat penyuruh menjadi dewa untuk keberuntungan atau nasib buruk, tetapi hasilnya sedikit mengejutkannya. Jika kamu menolak, lebih baik kamu kirim aku kembali ke gudang senjata dengan patuh. Aku tidak akan pernah berjuang untukmu. Aku bisa menerima orang yang lemah, tapi aku tidak akan menerima seorang pengecut. Saya bisa menerimanya, tapi saya punya syarat. Kondisi apa? Jika aku tidak berakhir sesuai keinginanmu, kamu harus mengikuti perintahku dan berjuang untukku. Kamu tidak boleh menimbulkan masalah. Saya menghormati yang berani, tapi saya lebih menghormati yang kuat. Tak satupun dari ahli pedang di ujung pedang bunga yang gila mati karena campur tangan saya, kata pedang bunga yang gila itu. Li Qingshan membuka matanya dan tersenyum, kalau begitu, datang dan coba. Baiklah, pegang gagangnya rat-rat dan rilekskan pikiranmu. Sosok frenzit flower blade muncul sekali lagi. Itu semi-transparan dan berada di antara ilusi dan kenyataan. Itu tumpang tindi dengan tubuh Li Qingshan dan memegang gagangnya rat-rat. Li Qingshan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, ujung pedang bunga yang hirup pikuk mengeluarkan dengungan aneh. Riak menyapu lautan kesadarannya, dan jiwanya juga bergetar. Ria dan pedangnya secara bertahap membentuk resonansi yang aneh. Lautan kesadaran dan niat pedang perlahan-lahan tumpang tindih. Samar-samar, Li Qingshan melihat ahli pedang masa lalu dari pedang bunga hirup pikuk. Mereka menggunakan ujung pedang bunga yang gila dan bertarung melawan musuh yang kuat, melepaskan segudang teknik pedang yang mendalam. Dia sangat gembira. Ini adalah warisan niat pedang yang dia inginkan. Masih terlalu dini untuk merayakannya. Yang terbaik masih akan datang. Bibir frenzit flower blade membentuk senyuman. Satu dengan pedang, akhir dari fanatik. Bilah bunga hirup pikuk tiba-tiba berkembang. Lapisan kelopak bunga indah melingkari tangan Li Qingshan. Pola rumit menyebar di sepanjang lengannya dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Itu persis sama dengan pola pada bilahnya. Kulitnya juga bersinar dengan kilau logam. Seolah-olah dia telah menjadi bagian dari pedangnya. Hati Li Qingshan bergetar. Dia merasa seolah-olah dia telah tumpang tindih dengan para ahli pedang masa lalu dari pedang bunga frenzit. Lautan kesadarannya berubah menjadi pedang yang kosong. Rasa percaya diri yang kuat muncul dalam dirinya, saya juga bisa menggunakan teknik pedang ini. Akhir dari bilah bunga yang hirup pikuk tidak lagi sulit dikendalikan. Dia memahami setiap kurva dan setiap inci polanya. Bilahnya perlahan berputar sesuai pikirannya, menciptakan bayangan setelahnya. Sepertinya dia dengan santai melambaikannya. Hanya ketika pemandangan ini diperbesar ribuan kali, seseorang dapat melihat bahwa partikel debu yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di udara terpotong oleh bilahnya. Memotong gunung itu mudah, tetapi memotong debu itu sulit. Yang pertama hanya membutuhkan kekuatan, sedangkan yang kedua membutuhkan teknik pedang yang sangat detail. Bagaimana? Apakah aku menjadi lebih kuat? Tapi itu masih belum cukup. Saya akan mengeluarkan potensi Anda sepenuhnya. Jiwa pedang bunga yang hirup pikuk tertawa dengan gila-gilaan. Hampir semua asura yang mati karena mengamuk telah mati akibat serangan ini. Memang benar, dia tidak menghalangi pertempuran sama sekali. Sebaliknya, dia membantu pertempuran itu. Namun, setelah tarian histeris ini, dia pasti akan menemui ajalnya. Tentu, kata Li King San. Tawa frenzit flower blade terhenti. Bagaimana mungkin? Apa yang mustahil tentang hal itu? Li King San tersenyum. Menggabungkan lautan kesadarannya dengan kekosongan niat pedang memang memberikan beban mental yang besar padanya. Niat membunuh yang heboh yang ditinggalkan oleh para ahli pedang masa lalu sudah cukup untuk membuat Raja Asura marah. Niat membunuhnya juga meroket, dan ekspresinya menjadi sangat kejam. Namun, mata merahnya tetap jernih dan dalam. Alasan kenapa dia terkejut dengan ramalan penyuruh adalah karena tidak ada bahaya sama sekali. Kenapa kamu tidak marah? Pedang bunga hirup ikut bertanya dengan heran. 1034. Setan harimau memurnikan kegilaan hati tulang. Ini adalah keadaan yang sudah biasa dialami Li King San. Sejak dia mulai berkultivasi hingga hari ini, ketika garis keturunan iblis harimau menjadi begitu padat, bahkan ketika dia menggunakan kemarahan iblis harimau, dia tidak pernah kehilangan rasionalitasnya atau menjadi gila. Meskipun, Fanatics N memberinya perasaan yang berbeda dari Tiger Demon's Fury, itu tidak cukup untuk membuatnya menjadi gila dan mati. Stimulasi kekuatan gerakan ini tidak terlalu luar biasa. Hampir tidak bisa dibandingkan dengan kepemilikan iblis pertempuran, tapi tidak sebagus kemarahan iblis harimau. Namun, dalam hal peningkatan kekuatan tempur, mungkin jauh lebih baik daripada kepemilikan iblis pertempuran. Itu menutupi kelemahan terbesarku. Saat Li King San merenung, dia fokus untuk memahami maksud pedang. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia merasakan kelelahan yang mendalam. Karena itu, mengabaikan tarikan jiwa pedang yang hirup pikuk, dia dengan paksa memisahkan dirinya dari kekosongan niat pedang. Pola di tubuhnya kembali ke pedang lunatik terakhir, dan kilau logam di kulitnya juga mereduk. Pada saat itu, perasaan hampa yang kuat menenggelamkannya. Dia tidak bisa lagi memahami teknik pedang yang mendalam dan selalu berubah. Adapun pedang lunatik terakhir di tangannya, dia juga telah kehilangan perasaan menjadi satu dengan pedang itu dan menggunakannya sesuai keinginannya. Dia tidak bisa menahan perasaan kehilangan. Namun, sama seperti setelah air pasang surut, banyak jejak dan sisa yang tertinggal di pantai, dia juga telah memahami sedikit maksud dari pedang, cukup untuk lebih meningkatkan teknik pedangnya. Dia mengungkapkan senyuman. Jiwa pedang yang hirup pikuk itu tidak berbohong padanya. Ini memang cara tercepat untuk mempelajari teknik pedang. Selama dia terus menjadi satu dengan pedang dan menyatu dengan pedang yang kosong, teknik pedangnya akan dengan cepat memasuki dunia yang benar-benar baru. Dia dengan ringan menjentikkan pedangnya. Apalagi yang ingin kamu katakan. Sepertinya kamu tidak sepenuhnya mengandalkan trik menipu untuk mendapatkanku dari gudang senjata. Karena kamu telah lulus ujian, aku akan bertarung untukmu. Setelah jiwa pedang yang hirup pikuk gagal membunuh Li Qingshan tiga kali berturut-turut, tampaknya ia akhirnya menyerah pada rencana ini. Li Qingshan melepaskan gagang pedangnya dan berbaring di tanah. Konfrontasi mental semacam ini bahkan lebih melelahkan daripada pertarungan hebat. Tak lama kemudian, dia tertidur lelap. Bila bunga liar terakhir ditusuk ke tanah di sampingnya, bilahnya hanya berjarak beberapa kaki dari tubuhnya, dan dia tampak seperti tidak berdaya, cahaya pada bilahnya seperti mata yang bersinar, menatapnya. Dalam kehampaan niat pedang yang tak terbatas, jiwa pedang bunga liar bergumam pada dirinya sendiri. Orang yang aneh, permusuhannya bahkan lebih berat daripada Raja Asura, tapi temperamennya tidak terpengaruh sama sekali. Justru karena itulah dia mampu mempertahankan ketenangannya bahkan ketika dia berada di ujung jalan kegilaannya. Namun, jika Anda berada dalam pertarungan sengit antara hidup dan mati, apakah Anda akan tetap tenang? He he. Rekan Daois yang tidak mengamuk, di mana Li Qingshan? Bawa dia ke sini sekarang juga. Yue Wu yang sangat marah. Siapapun pasti akan geram jika sudah berdiri, apalagi selama lebih dari setengah tahun. Sudah berapa tahun sejak dia dibodohi seperti ini? Untuk menghadapi Soaring Lokas King, dia telah membuat rencana yang cermat. Dia bahkan telah menghubungi kediaman Raja Chu, tetapi karakter utama dari rencana tersebut, Li Qingshan, tidak pernah muncul. Dia berkata bahwa dia telah kembali ke Biara Candefanaga untuk mempelajari metode kultivasi sebelum menghilang. Dia telah mengirim orang untuk mendesaknya beberapa kali, tetapi yang dia terima hanyalah Li Qingshan sedang berkultivasi terpencil di Aula Penindas Iblis. Raja Belalang yang melonjak terus menimbulkan kekacauan di Provinsi Hijau. Meskipun aktivitasnya telah melemah secara drastis, hal ini terutama karena berbagai kota dan desa telah dilahap hingga bersih, sehingga tidak memiliki cukup makanan untuk mengisi kembali klonnya. Metode budidaya dan kota prefektur terlalu berisiko, sehingga secara aktif mengurangi aktivitasnya. Adapun pukulan dari tanah milik Raja Chu, sebenarnya itu adalah pukulan kedua. Selama wabah belalang terus berlanjut, masyarakat biasa tidak akan bisa pulih secara normal, dan fondasi komunitas budidaya di Provinsi Hijau akan berada di ambang kehancuran. Harap tenang, jenderal yang hebat. Dia ada di dalam. Biksu yang tidak marah itu menunjuk ke arah lapangan Asura di sampingnya. Bukankah dia sedang berkultivasi di aula penindas iblis? Yue Wu yang bertanya. Dia kembali ke sana setelah dia keluar, kata Biksu yang tidak marah itu. Suruh dia keluar. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia telah mengalami kesengsaraan surgawi ketika? Kata Yue Wu yang. Ini adalah harta karun misteriusnya. Bahkan aku tidak bisa membukanya. Biksu yang tidak marah itu mengulurkan tangannya. Jika kamu tidak mau membukanya, maka aku akan membukanya. Yue Wu yang benar-benar marah kali ini. Dia mengulurkan tangannya ke arah lapangan Asura. Dia tidak bergerak sama sekali, tapi begitu dia bergerak, rasanya seperti sambaran petir. Itu tidak baik. Biksu yang tidak marah itu menekan lapangan Asura dengan tangannya yang montok dan seperti kipas. Beku yang tidak marah, masalah ini sangatlah penting. Sebagai seorang Biksu Buddha yang terkemuka, apakah Anda hanya akan menyaksikan orang-orang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan? Yue Wu yang bertanya. Ini adalah nasib Provinsi Hijau. Bagaimana kita bisa menaruh semua harapan kita pada satu orang? Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya. Siapa yang menelponku? Saat ini, suara Li Qingshan terdengar dari lapangan Asura. Segera setelah itu, Li Qingshan melompat keluar dari lapangan Asura dengan pedang bunga sekarat di punggungnya. Dia tampak bersemangat setelah tidur malam yang nyanyap. Yue Wu yang hampir menjadi marah begitu dia melihat Li Qingshan, tetapi matanya tertarik oleh pedang di punggungnya. Bukan hanya karena penampilan pedang di Ying Blossoms yang besar dan mencolok, tapi juga karena daya tariknya yang unik. Sama seperti anggur berkualitas bagi seorang pemabuk dan lukisan terkenal bagi seorang pelukis, sebagai murid sekolah militer, Yue Wu yang memiliki naluri terhadap kualitas senjata. Dia bisa merasakan denyut kehidupan di pedang dingin itu. Mungkinkah ini senjata Asura Ilahi? Apa yang kamu lihat? Sebuah suara provokatif terdengar, tapi itu tidak datang dari Li Qingshan. Sebaliknya, itu adalah pedang bunga sekarat, yang menunjuk lurus ke arah Yue Wu yang dengan niat membunuh yang dingin. Jiwa senjata Yue Wu yang sangat terkejut. Itu sebenarnya adalah senjata Asura dengan jiwa senjata. Bagaimana anak itu mendapatkannya? Bagaimana dia bisa mengendalikannya? Kamu masih mencari? Apakah kamu percaya padaku saat aku bilang aku akan membelahmu menjadi dua? Jiwa dari pedang di Ying Blossoms terus berteriak. Dia berkata kepada Li Qingshan dengan penuh semangat, orang ini tidak jahat. Saya akan menggunakan dia sebagai korban pedang. Dan lemak di sampingnya juga dihitung sebagai satu. Biksu yang tidak marah itu juga terkejut. Matanya melebar. Dia belum pernah melihat senjata sombong seperti itu sebelumnya. Bahkan harta karun Buddha yang paling spiritual di Biara Chandevanaga tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Tidak perlu melihat. Aku sedang berbicara denganmu. Aku bisa menggunakan lemakmu untuk memelihara pedangnya. Ayo serang aku bersama-sama. Tutup mulutmu. Li Qingshan tidak tahan lagi. Dia menepuk gagang pedangnya dengan keras. Awalnya, dia tidak ingin membawa pedang di Ying Blossoms di punggungnya, tapi jiwa dari pedang di Ying Blossoms berkata kepadanya, jika kamu ingin memahami maksud pedang lebih cepat dan melepaskan kekuatan penuh dari pedang di Ying Blossoms, lebih baik kamu gendong aku dengan patuh. Astaga, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah tuanku sekarang? Dengan kekuatan kecilmu, aku sudah cukup menunjukkan rasa hormat kepadamu dengan berjuang demi kamu. Nak, jangan memaksakan keberuntunganmu. Ark, saya ingin kembali ke alam Asura. Dunia ini terlalu membosankan. Aku bahkan tidak bisa membunuh kapanpun aku mau. Membosankan sekali. Mengapa jiwa pedang bunga sekarat mendengarkan Li Qingshan? Dia mengoceh saat bilahnya berdenyut. Alasan mengapa Li Qingshan mampu menyempurnakan pedang bunga sekarat adalah karena dia memiliki niat membunuh dan mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengannya, membangun hubungan kerjasama yang setara. Meskipun dia tidak lagi mencoba memaksa Li Qingshan sampai mati, karena mereka berada pada posisi yang sama, dia bisa melupakan apa yang dia katakan. Murid terkutuk, pedang ini sungguh cocok untukmu. Biksu yang tidak marah itu memperhatikan dengan penuh minat dan terkekeh. Benar-benar. Mulutmu jelek. Sialan gendut. Aku menantangmu untuk mengatakan itu lagi. Bahkan sebelum Li Qingshan bisa menjawab, jiwa pedang bunga sekarat mulai mengaum. Li Qingshan merasa seperti ada air liur yang disemprotkan ke wajahnya. Jiwa dari pedang bunga sekarat masih terlihat keren dan anggun sebelumnya, tapi sekarang, ia benar-benar sabar dengan mulut yang jahat dan kepribadian yang agresif. Dia akhirnya mengerti mengapa para ahli pedang sebelumnya mati karena menjadi gila. Dengan pisau di punggungnya, dia pada dasarnya menghabiskan setiap momen untuk mengejek mereka. Bahkan jika dia tidak terbunuh oleh musuh, dia tetap akan dibuat gila oleh kebisingan tersebut. Dia mendorong pedang di Ying Blossoms ke dalam Asura Field dan diam-diam mengambil keputusan. Akan ada suatu hari ketika dia akan menyempurnakannya sepenuhnya dan mengganti nama pedang bunga sekarat menjadi Tiger Fang II. Rekan Yue, sudah lama tidak bertemu. Ini salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan benar. Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Oh iya, apakah kamu datang khusus untukku? Li Qingshan pada dasarnya telah melupakan rencana Jenderal Agung Raja. Tentu saja aku datang untukmu. Yue Wu yang membelalakan matanya dan berkata dengan marah, jangan bilang kamu sudah lupa. Haha, kenapa aku harus melakukannya? Aku benar-benar minta maaf mengenai hal itu. Banyak hal yang terjadi selama kultivasi saya kali ini, jadi saya benar-benar tidak punya pilihan. Ayo berangkat sekarang, kata Li Qingshan. Tidak usah terburu-buru. Dari mana kamu mendapatkan senjata Asura ini? Aku belum pernah mendengar pedang seperti ini di sembilan provinsi. Yue Wu yang mengubah topik pembicaraan. Dia juga untuk sementara mengesampingkan situasi provinsi hijau dan kehancuran masyarakatnya. Dia menanyakan pertanyaan yang paling mengkhawatirkannya. Aku menggunakan banyak persenjataan iblis untuk menukarnya di altar persenjataan Asura. Li Qingshan mengangkat bahu dan tidak menyembunyikan apapun. 1035. Tidak heran jika Yue Wu yang sangat terkejut. Lapangan Asura digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia Asura, sedangkan altar persenjataan Asura selangkah lebih maju, berkomunikasi langsung dengan gudang persenjataan di dunia Asura. Alam Asura tidak terbatas, jadi berkomunikasi dengannya relatif mudah, tapi harganya juga mahal. Namun, gudang persenjataan adalah tanah suci alam Asura. Pada dasarnya sangat sulit bagi manusia selain Asura untuk berkomunikasi dengannya. Saya bersedia. Li Qingshan berkata tanpa basa-basi. Karena keberadaan lapangan Asura sudah diketahui dunia, dia tidak perlu menyembunyikan altar persenjataan Asura. Dia mendapatkannya dengan terlalu mudah, jadi dia tidak menganggapnya berharga. Dari mana kamu mendapatkannya, Yue Wu yang maju selangkah. Dia agak bersemangat, tapi dia juga merasa agak sulit mempercayainya. Seseorang memberikannya kepadaku, kata Li Qingshan. Hadiah. Yue Wu yang mengerutkan kening. Dia tidak percaya sama sekali. Siapa yang akan memberikan harta karun seperti itu dengan begitu mudahnya? Hari itu, aku baru saja bertempur hebat dengan seseorang ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di atasku. Suara itu mengatakan sesuatu seperti, Prajurit Alami, datanglah ke alam Asura untuk pertempuran berdarah tanpa akhir. Aku ingin pergi, tapi aku tetap menolaknya setelah beberapa pemikiran. Aku bilang aku akan menyatukan alam Asura di masa depan. Setelah itu, dia melemparkan piringan batu dari pusaran berwarna merah darah. Baru setelah itu aku mengetahui bahwa itu adalah disebut Altar Persenjataan Asura. Li Qingshan menjelaskan dengan tenang. Maksudmu kamu terinspirasi oleh dunia Asura? Yue Wu yang terkejut. Dibandingkan dengan biksu yang tidak marah, pemahamannya tentang alam Asura jauh lebih dalam, dan dia memandang alam Asura sebagai tanah perjanjian terakhir. Jika itu adalah panggilan dari dunia Asura, Li Qingshan mengulurkan tangannya. Dan setelah kamu menolaknya, kamu menerima Asura Altar of Armaments. Jangan berani-berani berbohong. Hanya jiwa mereka yang tewas dalam pertempuran yang akan dipanggil oleh alam Asura. Sedangkan untuk menyatukan dunia Asura, itu benar-benar tidak masuk akal. Bahkan tidak layak untuk disebutkan. Aku mungkin sedikit lebih sombong. Li Qingshan mengangkat bahunya. Dia tidak mau menjelaskan lebih jauh. Terserah dia apakah dia percaya atau tidak. Bolehkah aku melihat Altar Persenjataan Asura? Yue Wu yang memutuskan untuk mengabaikan omong kosong Li Qingshan untuk saat ini. Dia ingin melihat Asura Altar of Armaments yang legendaris terlebih dahulu. Terserah kamu. Dengan pemikiran dari Li Qingshan, pusaran air berwarna darah muncul di lapangan Surabah. Yue Wu yang tidak sabar untuk melangkah ke dalamnya, dan cahaya pedang melesat ke arahnya. Ternyata itu adalah jiwa pedang bunga yang hirup pikuk. Teknik pedang yang hebat, Yue Wu yang memuji. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tombak panjang, mengenakan baju besi yang berharga, dan mulai bertarung dengan jiwa pedang bunga yang gila. Dalam sekejap, lampu pedang menyala dan tombak menari dengan kacau, dan suara senjata yang bertabrakan bergema seperti guntur. Rekan Daois Yue, aku datang untuk mengambil pedang ini. Suara Li Qingshan datang dari luar lapangan Asura. Tidak perlu melakukan itu. Aku akan mencoba jiwa prajurit ini. Kata Yue Wu yang. Dalam sekejap mata, dia bisa merasakan bahwa ilmu pedang jiwa pedang bunga berserk sangat luar biasa, dan keterampilan seni bela dirinya bahkan sedikit di atas kemampuannya. Dia merasa bersemangat. Li Qingshan, Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Jiwa pedang bunga yang hirup pikuk juga berteriak. Dia telah ditundukkan oleh Li Qingshan dengan menggunakan kekerasan. Dia menahan amarahnya dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskannya. Baiklah. Pasir dan kerikil berterbangan di lapangan Asura. Niat membunuh melonjak ke langit, dan pusaran berwarna darah di langit berputar dengan cepat. Jiwa pedang bunga yang hirup pikuk menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran. Meskipun ia tidak bisa sepenuhnya menampilkan keahlian pedangnya di dunia nyata seperti di Blatvoid, Uewu yang masih semakin terkejut. Sebagai murid sekolah militer, dia telah berkultivasi dengan rajin selama ribuan tahun, dan dia yakin bahwa keterampilan seni bela dirinya tidak lebih buruk daripada Raja Asura biasa. Namun, di depan jiwa pedang bunga yang hirup pikuk, dia ditekan. Legenda itu memang benar. Setiap jiwa prajurit di jalan Asura telah ditempa ribuan kali. Mereka telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan keterampilan seni bela diri mereka telah mencapai puncak. Jika saya bisa mendapatkannya, itu seperti saya telah menemukannya. Seorang guru terkenal. Hati Uewu yang membara karena semangat. Tapi masalah terbesar sekarang adalah bagaimana cara mengalahkan jiwa prajurit ini. Jiwa pedang bunga yang hirup pikuk bahkan lebih kuat daripada saat dia pertama kali muncul dari altar persenjataan Asura. Setelah Li Qingshan menyempurnakan pedang ujung bunga liar, hubungan terbentuk secara alami di antara keduanya. Itu bisa menarik kekuatan dari Li Qingshan, yang setara dengan menghilangkan kekhawatiran terbesar jiwa pedang bunga yang hirup pikuk. Li Qingshan bisa menolak jiwa pedang bunga yang hirup pikuk, tapi hal terakhir yang kurang darinya adalah rasa kenakalan. Dia secara proaktif memberikan kekuatan kepada jiwa pedang bunga yang hirup pikuk, serta sumber daya untuk kemajuan lapangan Asura. Baiklah, nak, kamu masih cukup berguna. Kamu tidak memihak orang luar. Jiwa pedang bunga yang hirup pikuk berkomunikasi dengannya, tapi dia menghela nafas dalam hati. Senjata diciptakan untuk digunakan pada akhir hari. Pedang dengan master masih lebih baik daripada pedang tanpa master. Anak ini memang sedikit lemah, namun potensinya luar biasa. Dia layak untuk dilatih. Li Qingshan mencibir. Biksu yang tidak marah itu sangat penasaran. Dia bertanya, apa yang kamu tertawakan? Li Qingshan melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya merah darah memproyeksikan pertempuran sengit di lapangan Asura. Biksu yang tidak marah itu juga terkejut. Di antara ratusan aliran pemikiran, aliran militer adalah yang paling ahli dalam berperang dan membunuh. Yue Wu yang benar-benar memenuhi gelarnya sebagai Raja Jenderal Agung, menampilkan serangkaian teknik yang mengejutkan. Namun, dia sebenarnya telah ditekan hanya dengan sebilah pedang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Jiwa pedang bunga yang hirup ikut bertarung sepuasnya, langsung menyatu dengan ujung pedang bunga liar. Secercah cahaya melesat di udara. Tubuhnya adalah bilah yang paling keras, tanpa titik vital atau titik lemah apapun. Itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Raja Asura. Di sisi lain, baju besi berharga Yue Wu yang sudah compang camping, dan dia dipenuhi luka. Meskipun dia telah menghindari titik-titik penting dan tidak terluka sama sekali, dia masih terlihat dalam kondisi yang sangat mengerikan. Bagaimana caramu menundukkan pedang ini? Biksu yang tidak marah itu bertanya dengan heran. Bahkan dia tidak yakin bisa menundukkan pedang ini. Pesona, Li King San tersenyum. Menurutku kita adalah burung yang berbulu. Sebaiknya kau segera singkirkan pedangnya. Jangan terlalu mempermalukan Raja Jenderal Agung, Biksu yang tidak marah itu mencoba membujuknya. Jika aku melakukan itu, bukankah itu berarti Jenderal Agung Raja yang perkasa bahkan tidak bisa mengalahkan sebilah pedang pun? Kata Li King San, tua ini selalu berusaha pamer di hadapanku. Aku ingin tahu seperti apa ekspresinya jika dia kalah. Biksu yang tidak marah itu jelas tidak mempercayai alasan Li King San, tetapi mengingat situasi saat ini, sangat tidak pantas baginya untuk ikut campur. Tiba-tiba, bila cahaya menyapu Yue Wu Yang seperti seberkas cahaya, meninggalkan bekas darah di wajahnya. Dia sedikit melambat karena pedang keserakahan. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Mata Yue Wu Yang bersinar terang. Dia mengaitkan bilahnya dengan kapak belati dan merentangkan jari-jarinya, meraih gagangnya. Dia hendak menekan ujung pedang bunga liar. Kau yang memintanya, apa menurutmu pedangku semudah itu diambil? Li King San secara mental terhubung dengan jiwa pedang bunga liar, jadi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia melakukan ini dengan sengaja. Dia sedang memasang jebakan. Yue Wu Yang tidak punya pilihan lain. Dia pastinya tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan pedang ujung bunga liar. Jika dia ingin muncul sebagai pemenang, satu-satunya cara adalah dengan menyerang jiwa pedang secara langsung. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa meskipun jiwa pedang bunga liar hanya memiliki jiwa, jiwa itu dipadatkan dari niat pedang murni. Itu bahkan lebih kuat dari pedangnya sendiri. Benar saja, ekspresi Yue Wu Yang berubah. Dia berhenti, dan dia menjadi penuh dengan celah. Jiwa pedang bunga liar tiba-tiba muncul, menyambar ujung pedang bunga liar dan mengayunkannya ke arah Yue Wu Yang. Ia tertawa terbahak-bahak. Mati. 1036 Oh tidak, jika jiwa pedang mekar benar-benar membunuh Yue Wu Yang, tamatlah kita. Li Qingshan hendak menghentikannya, tapi Yue Wu Yang meraung. Dengan dia di tengah, gelombang udara berbentuk cincin menyapu ratusan kilometer, menghempaskan ujung pedang bunga liar. Mata Yue Wu Yang berwarna merah darah. Otot-ototnya menonjol, dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Dia seperti Raja Asura sejati. Dia memasuki kondisi ledakan yang mirip dengan kemarahan iblis harimau, menerjang ke arah ujung pedang bunga liar. Dia bergerak beberapa kali lebih cepat dari tadi, mengayunkan belatinya dengan cepat. Aliran energi yang tajam melesat seperti sambaran petir, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Akhirnya menjadi sedikit menarik, Blosoming Bladesoul tersenyum. Tepat ketika dia hendak mengayunkan pedangnya untuk menerima serangan itu, dia tiba-tiba menghilang. Rekan Yue, menurutku kita harus berhenti di sini. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan mengambil kembali ujung pedang bunga liar dari ladang Asura. Jiwa pedang yang mekar meraung dengan marah, Li Qingshan, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Urus-urusanmu sendiri. Kamu tidak bisa membunuhnya, kata Li Qingshan tegas. Omong kosong, ujung pedang bunga liar bergetar hebat. Jangan meremehkannya, dia tidak bisa mengalahkanmu, tapi tidak bisakah dia lari. Kata Li Qingshan. Diam, kemana dia bisa lari di lapangan Asura? Aku tidak pernah bilang aku akan membantumu menjebaknya. Dasar pengkhianat. Diam, dasar jalang, ini pertarunganmu, bukan pertarunganku. Biksu yang tidak marah itu berkeringat deras dari samping saat dia mendengarkan. Dia bahkan lebih terkejut lagi dengan kekuatan ujung pedang bunga liar. Dengan pisau di tangan, bahkan manusia pun bisa membunuh para penggarap hebat. Seberapa kuatkah benda itu di tangan Li Qingshan? Dada Yuewuyang naik turun beberapa kali sebelum matanya kembali normal. Dampak dari pertempuran ini tidaklah kecil. Dia hampir dikalahkan oleh pedang, tapi itu juga membangkitkan keinginan di dalam hatinya. Jika dia bisa mendapatkan senjata seperti itu, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia melintas ke altar pengorbanan Asura dan menata platform batu berbintik-bintik dengan mata berbinar. Setelah beberapa saat, Yuewuyang keluar dari lapangan Asura. Dia sudah merapikan pakaiannya dan berkata dengan serius, Rekan Kultifator Li, tolong pinjami saya altar pengorbanan Asura. Dia sepenuhnya mengakui kekuatan Li Qingshan dan tidak lagi memperlakukannya sebagai junior. 33 tasbih tengkorak berputar dan terbang, terus-menerus mengubah formasinya. Mereka mempertahankan formasi tengkorak setan, menimbulkan angin kencang di perut gunung. Jubah Biksu Putih Little N berkibar tertiup angin. Dia melambaikan tangannya, dan tengkorak itu berubah menjadi tasbih. Mereka membentuk tali dan kembali ke pergelangan tangannya. Dia tenggelam dalam pikirannya untuk beberapa saat, dan tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan yang redup. Dia bermartabat, cukup untuk membuat orang merasakan penghormatan yang mendalam pada pandangan pertama. Dia mengangkat tangannya dengan tasbih tengkorak, dan cahaya berkumpul di atasnya, melapisi tasbih putih dengan lapisan emas tipis. Itu tidak lagi tampak jahat sama sekali, seperti harta karun tertinggi agama Buddha. Begitu dia keluar dari tempat tinggalnya, kabut berputar-putar di pegunungan, dan hujan terus turun. Pegunungan menjadi menghijau kembali. Kamu sudah bersembunyi begitu lama. Pasti berat bagimu. Keluarlah. Suara jernih Little N bergema di seluruh pegunungan. Suara serak dan kejam terdengar, saya dengar Anda adalah rekan Li Qingshan dan murid paling menonjol dari biara cande Fanaga. Little N melompat ke puncak gunung dan menghunus pedang troublesafering dengan backhandnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Memutuskan masalah. Suara itu berkata dengan terkejut. Pemecahan masalah, ulang N kecil dengan tenang. Dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Awan dan kabut tiba-tiba terbelah, dan belalang seukuran kapal besar menukik turun dari langit. Suara kepakan sayapnya memekatkan telinga, menimbulkan hembusan angin yang nyaring. Ledakan. Gunung di bawah kaki siauan runtuh, dan batu-batu besar beterbangan ke segala arah. Dia telah sampai di puncak gunung lainnya. Mata majemuk besar Komandan Daemon belalang terbang mencerminkan sosok N kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Kekuatannya telah melampaui ekspektasinya, tetapi apa yang dikatakan Little N selanjutnya membuatnya tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Apakah kamu ingin mengetahui lokasi Raja Roh Jangkrik Emas? Raja Roh Jangkrik Emas. Raja belalang yang melonjak mengertakan giginya. Selama siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya di aula penindasan iblis, dia telah memikirkan cara membalas dendam, tetapi tidak ada bentuk kebencian lain yang lebih dalam dan lebih mendesak daripada ini. Raja Roh Jangkrik Emas, ulang N kecil dengan tenang sekali lagi. Katakan padaku di mana tepatnya dia berada. Aku bisa mengampuni hidupmu, kata Raja Belalang yang melonjak. Dia ada di sini, di Komando Ruyi, dan dia akan segera naik tahta. Jika kamu ingin menghentikannya, sebaiknya bersiaplah. N kecil berkata tanpa emosi. Di mana di Komando Ruyi? Raja Belalang yang melonjak bertanya. Komando Ruyi terbentang puluhan ribu kilometer, jadi menemukan Raja Daemon Agung yang tersembunyi seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Kamu akan mengerti ketika kesengsaraan surgawi turun, kata N kecil. Aku ingin kamu menjelaskannya kepadaku sekarang juga. Soaring Lokas King meraung dan menyerang Little N lagi. N kecil berdiri di puncak gunung dan membuka mulutnya sedikit. Pegunungan tiba-tiba diterangi oleh cahaya Buddha, dan seruan naga menembus sekeliling. Raja Biksu. Komandan Daemon Belalang terbang berteriak kaget. Komandan Daemon Belalang terbang yang sangat besar hancur berkeping-keping karena teriakan naga, sementara untayan api samadhi dari tulang putih menyapu dan ditarik kembali ke dalam cahaya yang menyilaukan, mengumpulkan sumber daya. Cahaya berangsur-angsur meredup, dan awan serta kabut di pegunungan berkumpul. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengampuniku. N kecil menyarungkan pedangnya dan terbang ke udara. Beberapa gunung jauhnya, Rusin muncul dari kediamannya dengan hantu wabah ganas di sampingnya. Dia mengusap dagunya sambil berpikir sejenak sebelum tersenyum dan mengikuti di belakangnya, terbang ke awan. Di Danau Naga dan Ular, di sebuah pulau tandus yang sangat kecil sehingga pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai sebuah pulau, para murid dari seratus aliran pemikiran semuanya menghindari pulau itu dari jauh. Bukan hanya karena disinilah Komandan Serigala Putih berkultifasi, tetapi juga karena desisan mengerikan yang terdengar dari waktu ke waktu. Terlepas dari apakah itu siang atau malam, apakah itu musim dingin atau musim panas, hal itu sepertinya datang dari dasar neraka, memenuhi hati setiap orang. Beberapa bulan yang lalu, seorang pengikut legalisme ingin mendekati pulau ini, berharap mendapat pertemuan kebetulan dari senior legalis tersebut. Namun, bahkan sebelum dia melangkah ke pulau itu, dia telah kembali ke kediamannya dengan wajah pucat. Segera, dia menjadi gila dan meninggal. Sejak itu, dia tidak pernah berani mendekati tempat ini lagi. Saat ini, desisan terdengar sekali lagi. Di tengah pulau hijau, seorang wanita telanjang berlutut di tanah. Ular-ular kecil yang cantik melingkari tubuhnya, berenang di sekitar kulitnya. Kadang-kadang, mereka mengangkat kepala dari kulitnya dan meludahkan lidah hijau mereka. Wajah aslinya yang cantik saat ini berkerut karena kesakitan. Matanya dipenuhi kebencian, membuatnya tampak lebih jelek. Dia seperti roh jahat yang tenggelam ke dalam neraka. Tiba-tiba, ular neraka menjadi gelisah. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah yang sama, penuh permusuhan. Kian Rongzi mengangkat kepalanya dan melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya. Langkah kakinya ringan dan sunyi, seolah sedang menunggangi angin. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Saat sosok itu mendekat, ular neraka itu menjadi tenang dan terjun ke dalam kulitnya. Mereka terjalin membentuk tato yang aneh dan indah. 1037 Kian Rongzi membuka mulutnya, tetapi sepertinya dia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Dia mengeluarkan suara hampa dan tak berarti, seperti desisan ular. Rasa sakit yang sangat kecil menusuk jantungnya, tapi itu bahkan lebih tak tertahankan daripada ular yang melingkari dirinya. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. N kecil menghela nafas pelan dan mengeluarkan satu set pakaian untuk menutupi tubuhnya. Kamu telah berubah. Mata Kian Rongzi bersinar karena terkejut. Dalam ingatannya, dia selalu memandang segala sesuatu dengan mata jernih dan kosong, tanpa cinta atau benci, tanpa kesedihan atau kegembiraan. Dia tidak akan pernah bertindak seperti ini. Gelombang kemarahan tiba-tiba melonjak di hatinya. Tiga kata ini sepertinya sebuah pertanyaan. Lalu bagaimana sebenarnya penampilan asli kita? N kecil bertanya sebagai tanggapan. Terima kasih sudah datang menemuiku. Aku sudah melihatmu. Kamu bisa pergi? Pergi ke sisi Li Kingshan. Kian Rongzi menunduk, merasakan kekecewaan yang tak terlukiskan. Angin bertiup melintasi pulau, dan rerumputan berdesir. Dentang. Little N mengeluarkan trouble severing blade dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kau pernah melewatiku. Biarkan aku melewatimu sekali juga. Kian Rongzi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ular di sekujur tubuhnya mendesis memperingatkan. Dia tiba-tiba tertawa dan menutup matanya. Baiklah. Bilahnya bersinar seperti salju dan kilat. Terang dan bersih, menghilang dalam sekejap. Setelah sekian lama, Kian Rongzi perlahan membuka matanya. Dia menemukan bahwa dia masih hidup, dan tidak ada luka di tubuhnya. Namun, bekas bilahnya tertinggal di jantungnya, seolah-olah telah memotong dan merobek sesuatu. Kenangan yang telah lama dia tinggalkan muncul kembali di benaknya, dan dia akhirnya mengerti apa yang masih menyakitinya. Meskipun dia telah memutar balikan, menghancurkan, dan melenyapkan masa lalu, ada beberapa hal yang malah ditempa dan dipadatkan. Seperti sebutir pasir emas. Karena dia harus bergaul dengan ular, dia harus berubah menjadi ular. Hanya dengan begitu dia bisa memperlakukan neraka ini seperti biasa, bahkan seperti surga. Kalau tidak, dia hanya bisa terus menahan rasa sakit di neraka ini. Ini adalah sumber masalahnya, dan trouble suffering blade tidak dapat menghilangkannya. Sebab, itu bukan sekedar kenangan masa lalu, tapi juga segala harapan indah umat manusia, mendoakan kebahagiaan, mendoakan perdamaian. Hal ini dibandingkan dengan keserakahan, kemarahan, dan obsesi umat manusia. Itu harus berakar lebih dalam lagi. Oleh karena itu, Dewa dan Buddha berada di tempat tinggi di sembilan surga. Dia menatap ke langit dengan ekspresi kosong dan bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya penampilan asli kita. Tidak ada yang menjawab, hanya suara angin yang terdengar. Biara candefa naga di depan balai penindasan setan. Yue Wu yang memandang Li Qingshan dengan sungguh-sungguh. Li Qingshan tidak punya alasan untuk menolak. Dia setuju. Namun, tidak mudah untuk menundukkan roh senjata ini. Jika tidak ditangani dengan baik, bahkan bisa mengancam nyawa. Li Qingshan yakin Yue Wu yang bisa menawarkan lebih banyak senjata daripada dia, dan kekuatannya sendiri tidak jauh lebih lemah darinya. Paling tidak, dia tidak akan mampu menghadapi jiwa pedang bunga yang hirup pikuk seperti ini. Dia hanya bisa mengandalkan kemampuan ilahi bawaannya untuk menekannya. Saya akan berhati-hati. Jika ada bahaya, tolong beri saya beberapa petunjuk. Perubahan sikap Yue Wu yang bukanlah sesuatu yang tidak wajar sama sekali. Dia belum menjadi asura, tapi dia tetap mengikuti prinsip menghormati yang kuat. Fakta bahwa dia bisa menyempurnakan Enfrensit Blade membuktikan bahwa kekuatan Li Qingshan jelas tidak sesederhana pertarungannya melawan si King. Roh pedang yang hirup pikuk jelas tidak tunduk pada Li Qingshan, tapi tidak peduli bagaimana dia mengutuk, dia tidak pernah benar-benar menyerangnya. Ini sudah merupakan bentuk pengakuan yang langka. Akibatnya, sedikit ketidaksenangan Li Qingshan terhadap Yue Wu yang lenyap. Bagaimanapun juga, dia adalah guru Han Qiong Si, jadi dia berkata dengan rendah hati, saya tidak akan berani mengatakan saya akan memberi Anda petunjuk apapun. Saya hanya punya pengalaman, mari kita pergi ke kediaman Jenderal Agung dulu. Baiklah. Tunggu. Biksu yang tidak marah itu tiba-tiba meraih bahu Li Qingshan. Apalagi yang ada di sana, Li Qingshan bertanya. Sesuatu yang bagus. Biksu yang tidak marah itu terkekeh. Kedengarannya tidak seperti itu. Mengapa Tuhanmu menyakitimu? Harap tunggu beberapa hari, rekan Yue. Ikutlah denganku ke Gunung Grid Buddha dulu. Lebih baik kau sembunyikan ki iblismu sekarang. Biksu yang tidak marah itu meraih bahu Li Qingshan dan berjalan mendaki gunung dalam satu langkah, tiba di depan aula besar. Biksu Daunless itu duduk di hadapan Sang Buddha dan berkata tanpa menoleh ke belakang, kau telah muncul. Suaranya bergema di aula yang luas dan jauh, disertai dengan dupa yang mengepul. Ia memiliki rasa kesungguhan tersendiri. Kepala biara sedang menungguku. Li Qingshan terkejut. Itu benar. Mengapa? Karena kamu memiliki sifat Buddha. Of, Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Hanya setelah menerima tatapan tajam dari Biksu yang tidak marah barulah dia berhenti tertawa. Uhup, uhup, maaf. Aku tidak bisa menahan diri. Menurutmu, apa yang kumiliki? Sifat Buddha. Kapan Li Qingshan menganggapnya lucu? Baru-baru ini, Biksu Daunless tergoda untuk menindasnya seperti Raja Iblis, namun sekarang dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia memiliki semacam sifat Buddha. Sang Buddha ada di dalam hati, selalu hadir. Murid terkutuk, beraninya kamu tertawa lagi. Begitu sudut bibir Li Qingshan melengkung, dia dimarahi kembali oleh Biksu yang tidak marah itu. Dia mengangkat tangannya. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya akan berhenti tertawa. Namun, bagaimana Anda bisa mengatakannya? Kepala biara. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya tidak memupuk karma baik dalam hidup saya. Saya hanya suka membunuh dan membakar. Bahkan sebelum dia selesai, Biksu Daunless itu memotongnya. Itu adalah sifat yang sangat Buddha. Jika aku mengingatnya dengan benar, karena itulah aku dikirim ke Aula Penindas Iblis saat itu. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Itu memang datang dari seorang Biksu agung. Nama Dharma Biksu itu adalah Zisen. Mengenai sifat Buddha apa itu, dia tidak tahu sama sekali. Dia merasa sangat menyegarkan untuk membicarakannya. Kamu memasuki Aula Penindas Iblis, namun kamu berlatih patung Penindas Iblis. Kamu berlatih seni Iblis, namun kamu tidak menyerah pada jalur Iblis, jadi kamu jelas memiliki sifat Buddha di hatimu. Aku membuat kesalahan dalam penilaian kembali lalu. Sebaliknya, Saudara Junior Unraging mampu membedakan permata dan menerimamu sebagai muridnya. Biksu yang tidak marah itu tertawa keras. Dia juga merasa seperti sedang dimuliakan. Sekarang setelah kamu mengatakan itu, tiba-tiba aku merasa itu cukup masuk akal, tapi jangan bilang kamu ingin aku menjadi Biksu lagi. Li Qing San berkata dengan hati-hati. Sekolah Buddha sangat luas. Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Itu tidak akan memaksa Anda. Jika Anda ingin menjadi murid sekuler, jadilah murid sekuler. Bukan itu yang kamu katakan saat itu. Untuk mencegahnya mempengaruhi budidaya N kecil, Biksu downless dengan sepenuh hati ingin dia kehilangan kesadaran diri. Dulu, itu adalah kemanfaatan. Sekarang, itu adalah Dharma Buddha. Baiklah kalau begitu, kamu memanggilku hanya untuk memberitahuku hal ini. Anda mungkin seorang murid sekuler, tetapi Anda juga seorang murid dari biara candevanaga. Anda memang memiliki sifat Buddha di hati Anda, tetapi jika Anda tidak menerima bimbingan, Anda akan dirusak oleh setan. Pikiranku dan menjadi Raja Iblis sejati pada akhirnya, itulah sebabnya aku menyiapkan pertemuan Dharma untukmu. Berhenti, kepalaku sakit saat mendengar tentang kitab suci. Begitu Li Qingshan mendengar kata, Majelis Dharma, dia hendak pergi, tetapi Biksu yang tidak marah itu menghentikannya. Tenang saja, kamu tidak perlu memahami kitab suci. Bahkan bisa mencerahkan akar kebijaksanaan dan spiritualitasmu. Tidak sembarang orang bisa menikmati kumpulan Dharma Dhyana. Pertemuan Dharma Dhyana Li Qingshan samar-samar ingat bahwa N kecil pernah menyebutkan bahwa selama dia berkultivasi di biara candevanaga, dia juga telah melalui pertemuan Dharma Dhyana. Sepertinya hanya murid biara yang paling menonjol yang bisa menikmatinya. Itu sangat bermanfaat bagi budidaya jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Efeknya agak mirip dengan buah kebijaksanaan, namun sekolah cande memiliki bidang budidaya dan pemahamannya sendiri. Jadi Biksu ini melihat betapa dia tidak bisa menekanku, jadi dia malah ingin mengikatku. Namun, dia jelas tidak akan menolak keuntungan gratis seperti ini. Dia menggenggam tangannya, kalau begitu terima kasih atas kebaikanmu, kepala biara. 1038 Lonceng di gunung grit Buddha berbunyi serempak, dan lingkaran cahaya Buddha muncul. Para Buddha dan bodhisattva samar-samar terlihat di dalamnya. Celestial Maiden Jialan menari di udara, dan suara nyanyian terdengar dari jarak ribuan mil. Para Biksu di Vihara semuanya menyatukan kedua telapak tangan mereka ke arah aula besar di puncak gunung dan meneriakan, Amitabha. Majelis Dharma Hati Zen, saya ingin tahu murid mana yang memiliki nasib baik seperti itu. Seorang Biksu Parubaya berhenti menyapu sapu di tangannya dan bertanya dengan iri. Kakak senior, tidak perlu iri. Selama kita bekerja keras dalam kultivasi, kita juga akan mengalami hari seperti itu. Biksu muda di sampingnya menasihati. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menyapu dedaunan yang berguguran, tidak lagi memperhatikan orang lain. Huh, tidak semudah itu. Sama seperti Raja Pohon Beringin yang membutuhkan banyak usaha untuk memadatkan satu buah kebijaksanaan, biara candari biara deva naga harus mengeluarkan kekuatan keyakinan yang telah mereka kumpulkan selama 10 ribu tahun setiap kali mereka melakukannya. Mengadakan Majelis Dharma, mereka sangat berhati-hati terhadap setiap orang yang mereka pilih. Adik Junior King San memang bukan Raja Iblis. Di kuil Buddha, satu lampu membuka matanya dan tersenyum. Kemudian, dia menutup matanya dan terus berkultivasi. Di tengah Aula Mahavira, di bawah tatapan patung Buddha yang mengjulang tinggi, Li King San duduk dalam posisi tidak teratur. Tangannya dengan santai diletakkan di atas lutut. Rambut hitam panjangnya tergerai longgar, dan ada aura serius di wajahnya yang berwarna perunggu. Tiba-tiba, mata patung Buddha yang sedikit tertutup itu tampak sedikit terbuka. Bibir emasnya yang tebal mengeluarkan suara zen yang misterius. Dalam sekejap, bunga berjatuhan dari langit dan teratai emas muncul di tanah. Tampaknya nyata namun ilusi. Bunga surgawi mendarat di lautan kesadarannya, menciptakan gelombang riak. Saat riak-riak menyatu, banyak teratai emas bermekaran. Postur tubuh Li King San berangsur-angsur menjadi rileks, dan dia hanya duduk bersila lagi. Dia menopang pipinya dengan satu tangan, ekspresi wajahnya berpikir, seolah dia telah memahami sesuatu. Di luar aula besar, wajah Biksu Downless itu tampak tenang. Dia benar-benar memiliki sifat Buddha. Jika Raja Iblis dari dunia Iblis datang untuk menikmati kumpulan mantra meditasi ini, keinginannya pasti akan runtuh, kekuatan Iblisnya akan lepas kendali, dan dia akan mati di tempat. Namun, tidak ada tanda-tanda perlawanan di wajahnya. Dia menerimanya dengan tenang, yang menunjukkan bahwa dia bukanlah Raja Iblis. Kaka senior, kamu masih khawatir. Biksu yang tidak marah itu tersenyum. Jika Anda adalah kepala biara, Anda akan menjadi kepala biara. Kamu juga khawatir, kata Biksu Downless. Waktu berlalu, saat matahari terbenam di barat, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Hanya cahaya di gunung grit Buddha yang semakin terang. Semuanya berlutut ke arah gunung Buddha Agung. Dia bersujud dalam ibadah. Tiba-tiba, secercah cahaya tujuh warna mendekat dari jauh, menerobos ke langit kemasan dan mendarat di depan biara candevanaga. Ia berubah menjadi seorang Biksu dengan kulit kemerahan dan semangat tinggi. Dia mengenakan kasaya merah besar dengan benang emas dan dihiasi dengan permata yang memancarkan cahaya aneh. Dia memegang tongkat Buddha sembilan cincin di tangannya, dan saat dia berjalan, suara dentingan terdengar. Selamat datang, kakak senior tujuh harta karun. Maaf karena tidak keluar menemuimu. Dengan ledakan, gerbang gunung terbuka. Berbagai pintu di gunung terbuka satu demi satu, dan Biksu Downless secara pribadi keluar untuk menerimanya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Adik laki-laki Downless, sejak kau berhasil menjadi kepala biara, sudah seratus tiga puluh tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Biksu Raja tujuh harta karun membalas isyarat itu dan tersenyum, namun menghilang dalam sekejap. Silakan. Biksu Downless melambaikan tangannya, dan kedua Biksu itu tiba di puncak gunung bersama-sama, kembali menyapa Biksu yang tidak marah itu. Sayangnya, aula utama sudah terisi hari ini. Silakan duduk di aula samping, kakak, kata Biksu Downless. Bolehkah saya bertanya siapa yang ada di sana mendengarkan perkumpulan meditasi? Biksu Raja tujuh harta karun menunjuk ke aula utama dan bertanya. Seorang murid, Biksu Downless itu enggan bicara terlalu banyak. Dia bertukar pandang dengan Biksu yang tidak marah itu, keduanya bertanya-tanya mengapa Raja Biksu dari tujuh harta karun datang. Mereka bertiga duduk di aula samping, dan Biksu muda itu menyajikan teh untuk mereka. Biksu Raja tujuh harta karun menyentuh bibirnya sebelum meletakkannya dengan lembut. Apakah teh ini tidak sesuai dengan keinginanmu, kakak? Tanya Biksu Downless. Saya sudah terbiasa dengan teh bodi tiga daun di kuil lingguo. Teh lainnya hanya kurang sedikit rasa zen, kata Biksu Raja tujuh harta karun. Kuilnya sempit, jadi tidak ada teh yang lebih baik. Namun, ada beberapa botol alkohol berkualitas. Bisakah kamu meminumnya, kakak senior tujuh harta karun? Biksu yang tidak marah itu terkekeh dan meminum semua teh di cangkirnya. Adik laki-laki Unraging masih sama seperti sebelumnya. Meskipun pembunuhanmu telah berkurang banyak, bau alkohol dan daging menjadi lebih menyengat. Sekolah zen mungkin tidak terikat oleh etika sekuler, tapi kita tetap harus mematuhinya. Ajaran Buddha, atau bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada orang banyak? Raja Biksu dari tujuh harta karun sedikit mengernyit. Hanya kakak senior tujuh harta karun yang bisa memikul tanggung jawab besar untuk memberi contoh bagi banyak orang. Seseorang yang lamban sepertiku hanya bisa berharap, kata Biksu yang tidak marah itu. Biksu Raja tujuh harta karun dapat mendengar ejekan dalam kata-katanya. Dia tersenyum. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu kurang ajar hari ini, saudara junior. Biksu yang tidak marah itu mengangkat alisnya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Biksu downless bertanya, Kamu tidak pernah datang tanpa alasan. Mengapa kamu datang ke Provinsi Hijau daripada bercocok tanam di Provinsi Naga, kakak senior? Omong-omong, ini memang ada hubungannya dengan adik junior Unraging. Apakah kamu memiliki murid bernama Li Kingshan? Tanya Raja Biksu dari tujuh harta karun. Biksu yang tidak marah itu menggigil di dalam. Itu benar. Tujuh hari yang lalu, Putra Mahkota ketiga Gritsia, Si King, menulis surat kepada Istana Kekaisaran, mengatakan bahwa Li Kingshan ini mempraktikkan seni iblis dan menjadi Raja Iblis, menjadi antek dari wilayah iblis. Kuil Lingguo Agung kita memikul tanggung jawab untuk memantau semua Biksu di dunia, jadi kami diberi perintah dari penasihat Kekaisaran Kiri untuk menyelidiki masalah ini secara khusus. Bolehkah saya bertanya di mana Li Kingshan sekarang? Bawa dia ke sini. Raja Biksu dari tujuh harta karun berkata dengan acuh-ta'acuh, tetapi kata-katanya tidak menimbulkan keraguan. Dia secara langsung memperlakukan biara Candefanaga sebagai halaman belakang rumahnya sendiri. Ketika dia mengingat instruksi dan janji si King sebelum dia berangkat, kepercayaan dirinya menjadi semakin kuat. Li Kingshan telah menghancurkan tubuh si King, dan dia akhirnya menemukan tubuh baru setelah melalui banyak kesulitan. Dia menghabiskan banyak waktu untuk menggabungkannya dengan jiwanya, tetapi budidayanya tidak dapat dihindari menderita kerugian besar. Kebenciannya terhadap Li Kingshan mencapai sedalam lautan. Awalnya, ketika tubuh putra mahkota dihancurkan dan pada dasarnya dia berada di ambang kematian, itu sudah cukup untuk membuat Istana Kekaisaran menjadi sangat marah. Namun, itu adalah duel yang adil dengan Li Kingshan, dan dialah yang mengusulkan duel sampai mati. Jika mereka mempersulitnya karena hal itu, dia hanya akan meminta untuk dipermalukan. Dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Hasilnya, dia mendapat ide ini. Biksu Daunless itu mengerutkan keningnya. Benar saja, dia datang dengan niat buruk. Kuil Lingguo dikenal sebagai kuil terbesar di dunia, pemimpin sekte Buddha di sembilan provinsi. Kepala Biara di Kuil Lingguo adalah salah satu dari dua penasihat Kekaisaran Agung Sia Raya, yang memiliki status sebagai pemimpin semua murid Buddha di dunia. Bahkan ketika Kepala Biara Chandari Devanaga mengambil alih warisan tersebut, mereka harus mendapatkan izin dari Kuil Lingguo. Meski hanya formalitas, itu sudah cukup untuk menunjukkan keperkasaan mereka. Selain statusnya, mereka juga memiliki kekuatan yang sesuai. Ada banyak sekali Raja Biksu di masa lalu. Bahkan di tengah kemerosotan Gritsya saat ini, Biksu Daunless masih tidak berani meremehkan mereka. Bajingan, Biksu yang tidak marah itu mengumpat dengan keras. Apakah tamu, Raja Biksu dari Tujuh Harta Karun sangat marah? Kakak senior Tujuh Harta Karun, jangan salah paham. Aku tidak berbicara tentangmu, tapi anak ini, si King. Dia kalah dalam duel, tapi bukannya bekerja keras dalam kultifasinya, dia memfitnah muridku sebagai Raja Iblis. Dia benar-benar mempermalukan keluarga Kekaisaran. Biara Devanaga Chan kami memiliki teknik rahasia, patung penindas Iblis. Ini mungkin tampak sedikit mirip dengan seni Iblis, tetapi ini adalah metode budidaya Buddha yang asli. Saya mempraktikan metode budidaya ini, jadi jangan bilang saya, aku juga seorang Raja Iblis. 1039 Kamu adalah kamu, dan Li Qingshan adalah Li Qingshan. Kamu tidak dapat mencampur adukkannya. Jika dia benar-benar tidak jatuh ke jalur Iblis, kenapa kamu tidak membiarkannya keluar? Tanya Biksu Raja Tujuh Harta Karun. Biksu Daunless berkata, Jujur saja, kakak senior Tujuh Harta Karun. Orang yang sedang mendengarkan pertemuan meditasi di aula besar adalah Li Qingshan. Jika dia benar-benar seorang Raja Iblis, mengapa dia masih hidup? Jantung Tujuh Harta Karun Raja Biksu berdetak kencang. Fakta bahwa Li Qingshan dapat mendengarkan pertemuan meditasi Dharma dengan damai pada dasarnya membuktikan bahwa Li Qingshan bukanlah Raja Iblis. Namun, dia tidak bergegas dari Provinsi Naga untuk membuktikannya. Kalau begitu, yang bisa kulakukan hanyalah menunggu pertemuan meditasi selesai. Ketika saatnya tiba, aku harus memundang muridmu yang terhormat ke Provinsi Naga bersamaku. Kakak senior Tujuh Harta Karun, bukankah ini terlalu berlebihan? Biksu Daunless menjadi galak, apalagi fakta bahwa Li Qingshan mempraktikkan seni Iblis, Provinsi Naga akan menjadi wilayah klan Kekaisaran. Ada banyak cara untuk menghadapinya. Masalah ini menyangkut putra mahkota keluarga Kekaisaran, jadi saya tidak bisa membuat keputusan gegabuh. Kita hanya bisa pergi ke Kuil Guoxing dan meminta penasihat Kekaisaran dari kiri untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Biksu Daunless dan Biksu yang tidak mengamuk saling bertukar pandang. Mereka berdua merasa situasinya sangat menyusahkan. Dia juga seorang Biksu Buddha terkemuka, Raja Biksu yang dianugerahkan oleh Kekaisaran. Mereka tidak bisa memperlakukannya sebagai musuh. Begitu Li Qingshan keluar dari pengasingan, dia pasti akan membuat keributan. Li Qingshan bukanlah tipe orang yang bisa ditipu dengan patuh. Dia bisa menunjukkan belas kasihan kepada Biksu yang tidak mengamuk, tapi dia pasti akan tergoda untuk membunuh seorang Biksu yang khusus datang dari Provinsi Naga untuk menghadapinya. Pada saat itu, mustahil untuk mengatasinya. Dalam sekejap mata, sepanjang malam berlalu. Saat langit bersinar, cahaya Buddha perlahan memudar. Bunga-bunganya hanyut, dan teratai emas layu. Buddha yang agung menutup matanya. Li Qingshan perlahan membuka matanya. Seluruh dunia telah berubah, seolah satu dekade telah berlalu. Sedikit kelembutan muncul di wajah kerasnya. Dia tersenyum. Menarik. Meskipun manfaat dari Majelis Dharma Hati Zen tidak terlihat jelas, namun dampaknya sangat luas. Ini akan memungkinkan seseorang untuk memiliki pemahaman lebih dalam tentang jalur kultifasinya sendiri. Dia juga memperoleh wawasan baru tentang bagaimana menyeimbangkan api dan air untuk lebih meningkatkan Sutra Phoenix Nirvana. Ini setara dengan meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang dari akarnya. Namun, ada juga beberapa efek samping, seperti, welas asih hati. Bagaimanapun, itu adalah seni hebat Buddha, tidak seperti Raja Pohon Beringin yang mengejar keseimbangan alam. Telinga Li Kingshan bergerak-gerak saat dia mendengar suara pertengkaran datang dari luar pintu. Kakak senior tujuh harta karun, harap tunggu. Di depan pintu masuk aula besar, Biksu yang tidak marah menghentikan Biksu Raja tujuh harta karun. Bukankah konferensi metode jantung diana sudah berakhir? Tolong minta muridmu untuk keluar dan menemuiku. Untuk menghalanginya seperti ini, mungkinkah dia merasa bersalah? Atau mungkin setan? Kata Raja Biksu tujuh harta karun. Hanya kamu yang tahu siapa yang memiliki hantu dan setan di hatimu. Noda kemarahan melintas di wajah Biksu yang tidak marah itu. Raja Biksu tujuh harta karun jelas mengincar Li Kingshan karena si King. Setelah pertemuan Dharma, saya masih perlu bermeditasi dan memahaminya agar bisa menguasainya sepenuhnya. Saudara bela diri senior, mengapa Anda tidak mengambil waktu lebih lama? Saat Biksu downless mengatakan itu, dia melirik ke arah Biksu yang tidak marah itu. Amitabha, jangan salah paham, Junior Unraget. Aku hanya tidak ingin biara berusia 10 ribu tahun seperti biara cande Fanaga menjadi tempat menyembunyikan kotoran dan menampung setan. Tidak ada salahnya menunggu sedikit lebih lama. Raja Biksu dari tujuh harta karun malah tampak sangat tenang. Dia menolak untuk percaya bahwa Li Kingshan bisa bersembunyi di aula besar selama sisa hidupnya. Biksu yang tidak marah itu ragu-ragu sebelum berkata kepada Li Kingshan, Kingshan, jangan keluar sekarang. Tuan, siapa yang di luar? Li Kingshan bertanya dengan heran. Biksu yang tidak marah itu dengan kasar menjelaskan keseluruhan cerita, serta banyak kekhawatirannya tentang Kuil Guoxing. Kalau itu berkah, itu bukan kutukan. Kalau itu kutukan, itu tidak bisa dihindari. Kalau si botak terkutuk ini berani mengacaukanku, aku pasti akan memastikan dia tidak meninggalkan provinsi hijau hidup-hidup. Li Kingshan berkata dengan tegas. Dia sudah merasa agak menyesal karena gagal membunuh si King, namun dia sebenarnya mendesak orang lain untuk menghadapinya. Apalagi yang ingin dikatakan. Dia akan membunuh sebanyak mereka datang. Biksu yang tidak marah itu berpikir, oh tidak. Ada suara gemuruh di belakangnya, dan pintu aula besar terbuka, memperlihatkan sosok besar Li Kingshan. Pedang bunga liar di akhir hidupnya secara mengejutkan ditempatkan di punggungnya. Mungkin dia sudah merasakan niat membunuhnya, tapi dia malah menjadi tenang dan tidak berkata apa-apa lagi. Mata Biksu Raja Tujuh Harta Karun bersinar. Dia sebenarnya merasa terintimidasi oleh sikap Li Kingshan. Benar saja, orang yang bisa menghancurkan tubuh si King bukanlah orang biasa. Dia sebenarnya menyembunyikan auranya sepenuhnya, jadi dia pasti sengaja menyembunyikan sesuatu. Dikatakan bahwa anak ini belum genap satu abad, jadi dia pasti memiliki hubungan dengan wilayah iblis. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mencapai kultivasinya di usia yang begitu muda kecuali dia menerima bantuan dari makhluk yang kuat. Kamu adalah Li Kingshan. Saya, Li Kingshan melangkah melewati ambang pintu dan tiba di hadapan Biksu Raja Tujuh Harta Karun. Dia mengambil kurang dari sepuluh langkah. Kunjungi provinsi naga bersamaku. Biksu Raja Tujuh Harta Karun berkata dengan acuh ta'acuh, secara alami memberikan rasa superioritas dan komando. Ini adalah kebanggaan yang dia pelihara sejak dia datang dari kuil Guoxing. Terlepas dari sekte atau kuilnya, semua murid Buddha di dunia harus mematuhi perintah kuil Guoxing. Kenapa harus saya? Li Kingshan bertanya dengan dingin. Apa? Kamu ingin melawanku? Raja Biksu dari Tujuh Harta Karun tersenyum seolah-olah perlawanan Li Kingshan sesuai dengan ekspektasinya, namun itu juga sangat menggelikan. Kenapa aku tidak bisa? Li Kingshan juga tersenyum. Kekejaman dan sifat pemberontakmu benar-benar jelas. Sangat baik, saya kebetulan ingin melihat kemampuan seni iblis Anda. Staff di Biksu Raja Tujuh Harta Karun berhenti, dan cincin emasnya berdentang. Li Kingshan tidak mungkin menyembunyikan auranya selama pertempuran. Selama mereka bisa memuji kultifasinya yang sebenarnya, selama dia memiliki sedikitpun hubungan dengan kaum iblis, mereka bahkan tidak perlu membawanya kembali ke Provinsi Naga. Mereka bisa langsung meminta Biksu Daunless untuk menangkapnya, atau mereka akan berkolusi dengan wilayah iblis. Biara Chan Deva Naga pasti tidak mampu menyandang label itu. Li Kingshan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, satu serangan saja sudah cukup. Dengan beberapa kata, keduanya menjadi gelisah. Pertempuran itu hampir meletus. Tiba-tiba, sesosok tubuh montok menghalangi mereka berdua. Biksu yang tidak marah itu mengerutkan keningnya dengan tegas. Apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi? Raja Biksu Tujuh Harta Karun tidak bisa mati di sini, atau dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada Kuil Guoxing atau bahkan semua murid Buddha di dunia. Adik laki-laki yang tidak marah, ini sudah mencapai masa seperti ini, namun kamu masih berusaha melindungi milikmu sendiri. Apakah Anda benar-benar akan membuang semua ajaran agama Buddha ke belakang kepala Anda? Saya lebih suka bertanya-tanya apakah patung penindas setan itu adalah seni iblis atau bukan, itulah sebabnya Anda menjadi begitu heboh. Seru Biksu Raja Tujuh Harta Karun. Bukannya aku berusaha melindungi diriku sendiri. Aku hanya tidak tega melihat darah kakak senior berceceran di seluruh gunung grit Buddha. Biksu yang tidak marah itu berkata tanpa emosi. Setelah menyaksikan kekuatan Li Qing Shan dan gaya pedang jiwa pedang bunga liar, bahkan dia tidak yakin bisa mengalahkan Li Qing Shan. Jika mereka benar-benar bertarung, satu serangan mungkin akan menentukan hasil pertarungan. Percikan darah di seluruh gunung grit Buddha. Kata-kata yang berani, saya ingin melihat bagaimana saya akan berhamburan ke seluruh gunung grit Buddha. Biksu Raja Tujuh Harta Karun sama sekali mengabaikan peringatan Biksu yang tidak marah itu. Untuk menyelamatkan mukanya, si Qing bahkan tidak menjelaskan secara detail tentang bagaimana dia kalah dari Li Qing Shan. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa Li Qing Shan, yang baru saja mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, dapat mengalahkan atau bahkan membunuh Raja Biksu Tujuh Harta Karun. Biksu yang tidak marah itu mengerutkan kening. Dia benar-benar ceroboh. Namun dia tidak bisa membiarkannya mati. Dia pada dasarnya terjebak di antara batu dan tempat yang keras. 1040. Li Qing Shan tersenyum. N kecil mendarat dengan lembut di depan ola besar. Sinar matahari menyinari dirinya. Saat dia tersenyum, bahkan bunga surgawi dan teratai emas pun mereduk. Dia tidak menyembunyikan auranya. Lingkungannya tampak diselimuti cahaya Buddha, memiliki pengendalian diri dan disiplin diri aliran Vinaya serta kepintaran dan kealamian seorang siswa Zen. Satu wil menyapa kepala biara Daunless. Amitabha, satu kehendak, kamu akhirnya kembali. Biksu Daunless itu menahan kegembiraan di wajahnya dan melantunkan nama Buddha dengan lembut. Dibandingkan dengan murid sekuler seperti Li Qing Shan yang begitu nakal hingga hampir jatuh ke jalur iblis, N kecil adalah bintang harapan sejati bagi biara. Tingkat kultivasinya yang hampir seperti dewa telah membuatnya gembira sekali lagi. Biksu yang tidak marah itu melirik Li Qing Shan. Dibandingkan dengan penampilannya yang suka membunuh dan sulit diatur, Little N yang seperti Dewi memang memiliki sifat seorang murid Buddha. Kamu adalah Wan Will. Mata Biksu Raja Tujuh Harta Karun Berbinar. Dia berusaha mengamati Little N dengan tatapan kritis, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun pada N sama sekali. Meskipun itu hanya jubah biksunya yang berwarna putih kebiruan, itu membuat kasaya yang di bordirnya pucat jika dibandingkan, namun dia tidak bisa mengembangkan rasa cemburu. N kecil menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Kamu ingin bersaing denganku, tanya Raja Biksu dari Tujuh Harta Karun. N kecil menganggup lagi. Dia tetap bersikap tidak sopan, tapi dia tampak bermartabat dan murah hati, sehingga Biksu Raja Tujuh Harta Karun tidak mampu mengembangkan kemarahan sama sekali. Sebaliknya, dia memuji, saya pernah mendengar nama besar Anda di Kuil Lingguo, namun saya tidak pernah mengira Anda telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Anda benar-benar seorang jenius dalam agama Buddha. Kamu terlalu baik, Biksu Raja. Kamu ingin bersaing denganku untuk mendapatkan anak ini. Raja Biksu dari Tujuh Harta Karun menunjuk ke arah Li Kingshan. Untuk biara, N kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan cara yang tidak patuh atau sombong. Amitabha, Biksu Daunless melantunkan nama Buddha, merasa bersyukur dari lubuk hatinya. Li Kingshan mengerutkan bibirnya dan berpikir, orang tua ini, aku telah melakukan begitu banyak perbuatan baik, tetapi kamu menutup mata terhadapnya. Kata-kata N kecil telah membuatmu sangat bahagia. Tampaknya bahkan para Biksu Buddha terkemuka pun tidak dapat menghindari tertipu oleh ilusi kecantikan hebat ini. Terutama setelah dia memahami kesatuan Buddha dan Iblis, dan menemukan hati manusianya, ilusi kecantikan hebatnya mencapai alam baru. Terlebih lagi, hal ini tampaknya mempunyai pengaruh khusus terhadap umat Buddha. Raja Biksu tujuh harta karun merenung sejenak, lalu menghela nafas, lupakan saja, kita berdua adalah murid Buddha, saya tidak ingin bertengkar denganmu. Li Kingshan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, hei, saya juga seorang murid Buddha, meskipun saya seorang murid awam. Raja Biksu dari tujuh harta karun melirik Li Kingshan. Dia merasa tidak pantas untuk berbicara dengannya. Kemudian dia berkata kepada N kecil dengan ramah, dengan tingkat pengolahanmu, sudah cukup bagimu untuk dianugerahi gelar Raja Biksu. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke Kuil Lingguo di Provinsi Naga untuk mendapatkan gelar tersebut? Kaisar penasihat telah menanyakan tentangmu sebelumnya. Dia pasti akan memberimu rahmat ketika dia melihatmu. Penasihat ke Kaisaran juga mengenalku. N kecil bertanya. Ya, dan dia bahkan sangat memujiku. Sekarang setelah aku melihatmu hari ini, kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Kakak senior tujuh harta karun, kamu tidak perlu pergi ke Kuil Lingguo untuk dianugerahi gelar Raja Biksu, kan? Biksu Daunless segera berdiri untuk mengajukan keberatan. Dia merasakan bahaya yang sangat besar. Ada pepatah yang mengatakan, sia-sia menjadi Biksu jika tidak pergi ke Kerajaan Lingguo. Dianugerahi gelar hanyalah masalah kecil. Memperluas wawasan adalah hal yang penting. Setelah melihat Little N, Biksu Raja tujuh harta karun mengubah target perjalanannya ini. Membela si King hanyalah masalah kecil. Merekrut murid berbakat untuk Kuil Lingguo adalah hal yang penting. Alasan mengapa Kuil Lingguo bisa menjadi kuil terhebat di dunia bukan karena dukungan dari kerajaan sia besar saja. Sebaliknya, mereka telah menyerap talenta-talenta dari sembilan provinsi dan terus-menerus memupuk fondasinya. Akan ada suatu masa ketika kerajaan sia besar akan memudar, namun Kuil Lingguo dapat terus berlanjut hingga generasi mendatang. Banyak talenta yang diserap Kuil Lingguo adalah murid-murid berprestasi dari kuil dan sekte lain. Namun, mereka tidak akan pernah memaksa masuk, juga tidak ada kebutuhan bagi mereka untuk memaksa masuk, karena semua murid Buddha memiliki kebiasaan berkeliling dunia untuk memperluas wawasan dan menenangkan pikiran mereka. Sebagai tanah suci agama Buddha, Kuil Lingguo seringkali menjadi pilihan pertama mereka. Biksu yang tak terhitung jumlahnya mengunjungi Kuil Lingguo. Selama mereka menunjukkan kekuatan atau potensi yang cukup, mereka akan menerima perlakuan khusus, dan sumber daya yang mereka terima akan lebih besar daripada yang mereka terima dari sekte aslinya. Sebagian besar biksu tinggal di sana. Meskipun mereka tidak berasal dari Kuil Lingguo, mereka tidak berbeda dengan para biksu di Kuil Lingguo. Seiring berjalannya waktu, Kuil Lingguo menjadi semakin kuat, mampu menyerap kekuatan orang lain, menerima pemikiran dari berbagai aliran pemikiran. Sekalipun banyak biksu tidak dapat menerima perlakuan khusus, mereka tetap bersedia tinggal di sana untuk berkultivasi, meningkatkan kultivasi mereka melalui komunikasi yang terus-menerus. Meskipun kuil dan sekte lain telah kehilangan muridnya, mereka hanya bisa menderita dalam diam, karena ini adalah seperangkat aturan yang telah ada sejak berdirinya agama Buddha. Ini memberikan manfaat besar bagi seluruh agama Buddha, dan biara Chandeva Naga tidak berbeda dengan Provinsi Hijau. Wanwil baru saja kembali dari Provinsi Kabut. Dia tidak perlu pergi ke Provinsi Naga untuk memperluas wawasannya. Wajah biksu downless itu langsung tenggelam, dan suaranya menjadi dingin dan tegas. Provinsi Kabut adalah tanah hutan belantara. Sekte jahat meraja lela, dan para penggarap iblis mengamuk. Bagaimana bisa disebutkan bersamaan dengan Provinsi Naga dan Kuil Lingguo? Raja biksu Tujuh Harta Karun menjawab dengan sebuah pertanyaan. Menurut pendapat kakak senior Tujuh Harta Karun, bahkan biara Chandeva Naga di Provinsi Hijau sama sekali tidak dekat dengan Kuil Lingguo. Kata biksu downless itu dengan dingin. Aku belum pernah mengatakan itu, kata biksu raja Tujuh Harta Karun, namun ekspresinya bahkan lebih meyakinkan daripada kata-katanya. Jangan melangkah terlalu jauh, Tujuh Harta Karun. Ini adalah biara Chandeva Naga, bukan Kuil Lingguo. Biksu downless itu marah, tapi sebenarnya dia agak bersalah. N kecil tidak dibesarkan di biara Chandeva Naga, jadi temperamennya yang luar biasa sangat sulit untuk dipahami. Dia tampaknya tidak memiliki banyak kesetiaan terhadap sekte tersebut, hanya mengejar Dharma Buddha yang tertinggi. Pergi ke Kuil Guoxing memang merupakan pilihan terbaik, apalagi fakta bahwa penasihat kekaisaran menyukainya. Jika dia benar-benar setuju untuk pergi ke Kuil Lingguo untuk berkultivasi, itu tidak akan dianggap sebagai pengkhianatan. Apa? Apakah kamu ingin darahku berceceran di Gunung Grit Buddha juga, Saudara Junior? Biksu Raja Tujuh Harta Karun tersenyum. Saat Biksu downless dan Biksu Raja Tujuh Harta Karun saling berhadapan mengenai apakah N kecil akan tinggal atau pergi, Li Qingshan tiba-tiba merasa dia menjadi tidak relevan. Dia hanya bisa mengangkat bahu. Apakah ini ada hubungannya denganku? N kecil tiba di sampingnya tanpa suara dan memegang tangannya dengan lembut. Tidak apa-apa. Nak, kamu benar-benar tahu cara mencuri perhatian. Kamu pada dasarnya adalah kutukan bagi para Biksu. Li Qingshan mengusap kepalanya dan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Biksu Raja Tujuh Harta Karun memelototinya. Kutukan para Biksu, mengerikan sekali. N kecil menjulurkan lidahnya dan berkata kepada Biksu Raja Tujuh Harta Karun, Guru, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi maafkan saya karena tidak dapat pergi ke Provinsi Naga untuk saat ini. Biksu downless itu mendesah dalam hati. Beberapa hal tidak berubah sama sekali. Dia tidak dapat menghentikannya untuk pergi ke Provinsi Kabut di masa lalu, tapi dia tidak pernah berpikir akan ada hari di mana dia akan menggunakan metode ini untuk membuatnya tinggal di Biaracan Devanaga. Baiklah kalau begitu, Biksu Raja Tujuh Harta Karun menghela nafas. Tiba-tiba, dia menatap Li Qingshan lagi. Apakah kamu masih ingin berbenturan denganku? Terserah kamu. Setelah apa yang terjadi, terutama setelah melihat Little N, emosinya membaik. Dia tidak lagi memiliki niat membunuh lagi. Kalau begitu datanglah padaku. Biksu Raja Tujuh Harta Karun mengayunkan tongkatnya. Tuan Tujuh Harta Karun, saya pikir sebaiknya Anda membiarkan saya merasakan kemampuan Anda. Minggir, sudah ku bilang aku tidak ingin bentrok denganmu. terima kasih. Terima kasih.